Rajungan karang ini memiliki 5 pasang kaki dengan kaki utama yaitu kaki capit yang berfungsi untuk mencengkrah mangsa dan memasukkan mangsa ke dalam mulutnya. Setelah itu kita akan membahas tentang kaki jalan. Kaki jalan di sini berjumlah 3 pasang dengan masing-masing pasang terdiri dari 2 kaki. Jadi kaki ini berfungsi untuk berjalan di atas air, di atas lumpur dan juga di dalam air. Setelah itu karena rajungan perenang yang handal jadi mereka memiliki kaki dayung di belakang karapasnya berbentuk seperti dayung yang kalian lihat ini. Jadi setelah itu mereka memiliki 4 sungut yang berfungsi sebagai sensor untuk merasakan makanan yang mereka makan dan setelah itu mereka juga merasakan kadar air atau suhu air atau pH air yang di dalam lautan dengan sungut itu. Setelah itu kita membahas tentang mulut dari rajungan ini, bentuk mulutnya seperti ini. Jadi sebelum makan mereka itu meraba dengan tentakel yang ada di depan mulutnya dan sebelum menemukan gigi pada bagian dalam pada mulut rajungan. Dan ini merupakan alat kelamin pada rajungan, kebetulan rajungan yang sekarang ini adalah rajungan jantan jadi bentuknya meruncing dan juga ada 2 sungut yang ada di dalam kelaminnya.